Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di channel ini aku banyak membahas tips seputar Youtube Dari mulai editing, peralatan untuk syuting, dan peralatan untuk recording Seperti video ini Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian Dan di video kali ini, aku baru aja kedatangan sebuah microphone dari NYK Nemesis Ini adalah NYK Nemesis MCN05KL10 Ini adalah sebuah microphone condenser berpolar pattern unidirectional Dia udah ada volume dan echo controlnya Kemudian ini nih, yang paling kalian suka, Youtuber pemula pasti suka ini Ini adalah tipe microphone USB Artinya, untuk pake microphone ini tuh kalian gak perlu ribet-ribet cari phantom power, audio interface, mixer, dan lain-lain Kalian tinggal colokin aja USB-nya Kalau kalian mau rekam di laptop ya, tinggal colokin ke laptop Dan kalau kalian mau ngerekam di HP aja kayak aku gini, praktis banget Ini cuma pake konektor OTG aja nih Kabel OTG, konektor OTG gitu Udah, buka aplikasi perekam suara, rekam Setelah hasil rekamannya ini direkam Videonya direkam, selesai Nanti antara video dan audionya ini disinkron ya Untuk tutorial gimana caranya menggabungkan antara audio dan video Aku udah pernah bikin videonya, kalian bisa cek di sebelah sini Buat kalian yang mau beli microphone ini, nanti aku taruh link di description box ya Ini dari awal video ini kalian udah mendengarkan kualitas suara yang direkam dari Microphone NYK Nemesis MCN05KL10 Lu main panjang ya namanya Ini kualitas suaranya seperti ini Di bagian belakang dari boxnya kalian bakalan dapetin kartu garansi Ini dari NYK Nemesis Indonesia Kemudian disini ada keterangan fitur-fiturnya dan spesifikasinya Ini buat kalian yang mau baca spesifikasi teknisnya Seperti ini Aku highlight beberapa aja ya Dia polar patternnya unidirectional Kemudian frekuensi responsnya 20Hz sampai 20kHz Itu standar lah, standar microphone condenser tuh segitu Jadi kalau kalian mau bikin lagu, mau rekaman vokal, tag vokalnya bisa pake ini udah lumayan oke Kemudian dia net widthnya tuh 346 gram Cukup enteng ya Jadi enak kalau kalian mau bawa-bawa travelling juga masih enak sih Dan dia juga kan interface-nya USB Jadi cukup portable untuk dibawa-bawa Yaudah mari kita lanjutin untuk unboxing microphone ini Kita coba lihat apa aja yang ada di dalam paket penjualannya Yang pertama disini ada windshield ya atau pop filter Ini gunanya tuh untuk meredam suara angin Supaya pas kalian rekaman itu gak ada suara-suara yang Nah suara-suara seperti itu tuh akan lebih teredam gitu ya Kemudian nih aku jelasin isi paketnya sekalian aku pasang aja ya Kemudian disini kita juga udah dikasih arm stand dan mountingnya untuk kemeja Ini langsung aja kita pasang Pasang mountingannya kemeja seperti ini Tinggal diputer-puter-puter aja Kemudian kita ambil arm standnya Ini disini kan ada bagian yang warna hitam dan warna putih ya Yang warna hitam ini kita tancapin di mountingan yang di meja tadi Kemudian yang warna putihnya kita pasang mounting microphone gitu ya Ini mountingnya seperti ini Lumayan unik juga sih Nah ini tinggal kita pasang microphone-nya aja Sebelum kita pasang aku mau bahas detail dari microphone-nya nih Untuk microphone-nya sendiri nih dia warnanya hitam gini Terkesan elegan banget Kemudian untuk build quality-nya juga kelihatannya solid banget nih Dia semuanya terbuat dari metal sampai grill-grillnya ini juga metal Untuk harga segini nih build quality-nya menurutku cukup oke sih Kemudian kita tinggal pasang aja mountingnya ke stand Tinggal diatur-atur aja sesuaikan dengan kebutuhan Sesuaikan dengan tinggi orang yang ngomong Kalau udah kita tinggal colokin microphone-usb-nya ke microphone Kemudian ini nih ini kabel USB-nya Kalian mau colokin kemana nih? Kalau kalian mau rekamnya ke laptop tinggal colokin aja ke laptop Buka aplikasi Audacity rekam Kalau kalian mau ngerekamnya di HP kayak aku gini Tinggal colokin aja ke HP pakai kabel OTG ya Atau konektor OTG gitu Kemudian buka aplikasi perekam suara dan rekam Udah gitu aja praktis banget Dan kira-kira beginilah hasil rekaman audionya Dari tadi kalian juga udah dengerin kualitas suara dari microphone ini sih Seperti ini Dan disini juga masih ada ini ya Pop filter gini Kalau kalian mau pasang juga boleh Ini bisa dipasang disini Sama sih fungsinya untuk meredam suara-suara angin juga gitu Jadi ini kalau kalian mau pakai beatbox enak nih Jadi anginnya tuh gak kerekam Dan yang kerekam cuma suaranya aja Nah sekarang nih udah mulai adhan zuhur nih Jadi tadi aku ngomong apakah kalian mendengarkan suara adhannya Dan sekarang aku coba diem Gimana itu dia menangkap suara yang jauh tuh gimana gitu ya Coba kalian dengerin Ya kira-kira begitulah Kalau kalian syutingnya pas adhan Dan ruangan kalian tuh belum di treatment Jadi dengan datangnya suara adhan itu Aku juga menyudahi review singkat ini Menurutku kalau kalian youtuber pemula yang lagi nyari microphone Yang gak mau ribet-ribet Tinggal colok aja langsung rekam selesai gitu Ini cukup recommended untuk kalian Dan kalau kalian nyari microphone untuk zoom meeting telekonferensi gitu Yang gak mau ribet-ribet Colok langsung selesai Bisa pakai microphone ini Dari segi kualitas suaranya juga aku suka Tadi aku udah sempat nge-preview sedikit Kemudian disini juga dia udah ada volume dan echo control Ini kalau buat telekonferensi enak banget nih Misal ada suara siapa gitu yang mengganggu Kita bisa langsung Nah kita tinggal atur-atur volumenya disini nih Check 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 Testing 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 Test 123 Oh iya bentar ini disini kan ada knob echo ya Kita bakalan cobain dulu nih Dikit Ini sama sekali gak ada echo nya Kualitas suaranya seperti ini Ada yang bilang echo Ada yang bilang echo Ya terserah lah ya Intinya ini adalah suara gemak gitu Coba kita Kita naikin di kisaran 25% Check check test Alu Alu Check check test One Test one Sekarang di 50% Check Alu Alu Test Udah kayak ini belum Orang-orang yang Send Sound Sound Check Sound Di acara itu Serah Palapak Gitu-gitulah aku gak ngerti Aku gak pernah ikutannya gitu-gitu Mungkin kalau kalian mau pake buat bikin video-video youtube Gak perlu pake echo kali ya Kalau kalian mau nyanyi-nyanyi gitu Mungkin bisa kasih echo dikit tipis aja gitu Biar gak begitu kering suaranya Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like Dan share video ini ke temen-temen kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Jangan lupa subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn